Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana negeri Pancawati diserang oleh salah seorang putra Rahwana Ia adalah siluman buaya yang bernama Serababuta Setelah berhasil dikalahkan dan tewas di tangan Anuman Tentu itu membuat ratu siluman buaya murka Dan mengerahkan seluruh pasukannya Akhirnya disini kita diperlihatkan kesaktian Sri Rama Yang membantai seluruh pasukan siluman buaya seorang diri Bagi kalian yang belum menonton pada episode ini Silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini Pada episode 7 ini Terlihat dengan melewati bendungan yang telah selesai mereka bangun Para warga Pancawati memulai penyeberangannya menuju negeri Aling Kadirja Tambah melihat ribuan kera mendarat dari tambak yang membelah selat silong Juga para manusia siluman dan beberapa orang satria Mereka membuat perkampungan di hutan dekat pantai utara Rahwana yang telah mengetahui kedatangan pasukan Rama Dia mengatur siasat perang dengan para petinggi negeri Alingka Kemudian scene pun berganti Terlihat anggada Ia memasuki kawasan kuta raja negeri Alingka Dia mengembang tugas khusus dari Sang Rama Cepat katakan, dimana kedatangan? Di, di sana Hei, siapa kamu? Aku Anggada, duta dari Pancawati Dia utus Praburama untuk menyampaikan surat Tunggu, tunggu Aku kenal nama itu Bukankah kamu putra kanda Subali? Dari mana Tuhan mengenal saya dan Romo Subali? Kemarilah Anggada Hamba menunggu surat balasan dari Tuanku Itu tidak penting anakku Maaf Anggada Dulu saya sering menyebutmu dengan panggilan anakku Karena hubungan saya dengan ayahmu Subali Sudah seperti kakak beradik Paman Pati Persiapkan di peranginan Taman Sariku, Jamuan Aku ingin mengundang putra sahabat lamaku Yang sudah lama tidak pernah ketemu Baik, Nanda Maharaja Anggada Kamu adalah tamu agungku Aku harus membalas budi baik ayahandamu Tapi Besok masih ada waktu kamu pulang Kalau memang Sri Rama sudah berada di Tanah Aleng Kadirja Artinya Itu Bukan jarak yang jauh Setu bulan Saya bersedih Dan menangis terus-menerus Mendengar kematian ayahmu Menurut Bopo Kematian itu memang sudah menjadi suratan dewa Hanya seorang titisan Wisnu yang mampu membunuhnya Itulah Yang menjadi kekagumanku kepada ayahmu Sifatnya terlalu baik Meski Kandasubali Tewas teraniaya Tapi Sikapnya tetap bijak Kepada adiknya Sugriwa Yang setahu saya Sikapnya sangat jahat Kejam Kenapa dulu Kandasubali Menghukum Sugriwa Juga karena kelicikannya Kandasubali yang berjuang mati-matian Untuk mengalahkan Lembusura dan Naisasura Dihianati Setelah Bapakmu berhasil membunuh kedua makhluk siluman itu Sugriwa Menutup pintu gua dengan batu besar Supaya Kandasubali terkubur dan mati di dalamnya Semua itu dilakukan oleh Sugriwa Supaya dia yang mendapatkan hadiah dari Dewata Seorang bidadari yang cantik Dewi Tara Ibumu Untung Kandasubali sangat sakti Pintu gua itu dihancurkan Dan Sugriwa Mendapat hukuman yang setimpal Sugriwa Kau harus mampus di tanganku Tapi bagaimana dengan Rama Dia juga lelaki yang sama busuknya dengan Paman Lelaki jahat yang selalu menyiksa istrinya Ketika Dewi Sinta melarikan diri dan minta perlindunganku Dia malah menuduhku sebagai pencurinya Dunia tahu Siapa Rama dan Laksmana Penjahat yang di negerinya sendiri diusir Kepada penjahat-penjahat itu kamu mengabdi Anggada Kalau hanya diangkat sebagai penggawa Di sini Kamu akan kuangkat sebagai Senopati Untuk balas jasaku Kepada Kandasubali Sugriwa Dan kau Rama Kau tunggu pembalasanku Rahwana yang dengan licik membuat cerita palsu Dia mampu meruntuhkan kesetiaan Anggada kepada Ramadhan Sugriwa Keesokan harinya Dengan perasaan marah atas dendam yang meledak-ledak Anggada kembali ke Pancawati Dan membantai semua orang yang dia tumpai Sugriwa Ikan dia ditonggak Dan ambil air di lahang sebanyak-banyaknya Cepat Ayo Kamu pasti telah mendengar sesuatu yang mungkin saja keliru dari seseorang Maharaja Rahwana menjamu hamba dengan arak Kemudian bercerita tentang kematian Romo Subali Saya sudah menduga Terus terang hamba bingung Kebenaran mana yang harus hamba percayai Maharaja Rahwana mengaku Bahwa Romo Subali sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri Itu benar Anggada Tapi semua itu hanya siasat Dia untuk mendapatkan ilmu Pancawona dari Kandasubali Semula Raja Sombong itu melecehkan Kandasubali yang sedang bertapa Sehingga terjadi pertarungan yang sengit Maafkan kecumaanku Hukumlah saya seberat-beratnya Saya pasrah Bangunlah Rahwana Tidak pantas Maharaja dari sebuah negeri besar bersujud seperti itu Aku memaafkanmu Kalau benar-benar kau menyadari kesalahanmu Saya sangat menyadari Tuan Merdekar Berhari-hari dia duduk menepur Di halaman rumah kami Buka mahkotamu Apakah kau tidak takut kalau dia akan... Jangan berprasangka buruk kriwa Sejak mendapatkan ajian Pancasona itu Tidak pernah lagi Rahwana berkunjung ke tempat kami Istana Kesabaran Jiwa Anggada Perihal Watakanda Maharaja Rahwana Hanya aku yang lebih tahu dari semua yang ada disini Aku sampai disini Karena aku dibunuh oleh Kandarawana Hanya karena aku memberikan nasihat padanya Supaya dia mengembalikan Dewi Sinta Yang telah dia culik dari tangan Ramawijaya Tapi menurut Maharaja Rahwana Gusti berkomplot dengan Paman Sugriwa Untuk membunuh ayah Anda Subali Padahal kamu sudah tahu Bahwa semua itu tidak benar bukan? Kamu juga pasti tahu dari ibumu Dewi Tara Yang sangat memahami Kisah sebenarnya Perseteruan antara ayahmu Dengan Paman Sugriwa Sebenarnya hamba tahu semua itu Gusti Entah kenapa hamba bisa mempercayai ceritanya Mungkin Karena pengaruh arah yang hamba minum Yang ada dalam pikiran hamba Hanya bagaimana cara membunuh Gusti Dan membunuh Paman Sugriwa Ampuni kesalahan hamba Gusti Ampuni kekurangan jalanan hamba Kepada Paman Sugriwa Hamba bersumpah Untuk mengabdikan diri hamba Sampai titik darah penghabisan Dan keesokan harinya Rama mengerahkan sebagian pasukannya Untuk menerobos masuk pasukan perbatasan negeri Alengka Rahwana yang mengetahui hal tersebut Ia sangat marah Karena bukan hanya adu dombanya yang gagal Tetapi daerah perbatasan Alengka pun Sudah dikuasai oleh orang-orang pencawati Itu pasukan yang Paman remehkan Ternyata mereka telah berhasil membunuh semua prajurit perbatasan Kalau Kanda Maharaja mengizinkan Sekarang juga saya akan berangkat untuk menumpas mereka Saya sudah tidak sabar untuk turun gelanggang Kanda Semua akan turun gelanggang Sarpekenaka Semua Kerahkan seluruh kekuatan Alengka Dirija Karena yang akan kita hadapi Bukan sekedar pasukan bala tentara kerah Tapi kesaktian Rama Putra Ayodhya Indirajit Kamu jangan berpanggung tangan Hamba menunggu perintah Romo Kalau perlu Tambahkan pasukan dari pelabur gangsa Katakan pada Romo Prabu Sumali Aku perlu bantuan Pokoknya aku tidak mau kecalongan Alengka Dirija Tidak boleh hancur Baik Romo Sarpekenaka Tugasmu mengumpulkan seluruh anak-anakku Dari semua selir-selirku Untuk membela Alengka Baik Anda Maharaja Singkat cerita Semua selir Rahwana telah dikirim surat Untuk dimintai bantuan perang Melawan negeri Pancawati Sedangkan di sisi lain Terjadi pertempuran antara pasukan Alengka Melawan pasukan Pancawati Di daerah perbatasan Kutaraja Alengka Dirija Dan pertempuran itu Lagi-lagi dimenangkan oleh pasukan Pancawati Kemudian Terlihat Anoman Yang merasa tertarik Akan sebuah tonggak batu Di sekitar lokasi peperangan Sebagaimana kita tahu Tonggak batu itu adalah jelmaan Dari Dewi Indradi Yang merupakan nenek Dari Anoman itu sendiri Keliatannya kita harus segera turun tangan yang patih Banyak punggawa utama kita Tewas oleh para punggawa Gua Kisikenda Kami memang sedang merundingkan itu Indrachit Para punggawa Gua Kisikenda Ternyata memiliki kesaktian Dan ilmu kadunakan yang tidak main-main Besok aku akan turun tangan Akan kumusnahkan mereka semua dengan kuku pancana kaku Apa perlu bibik turun tangan sendiri Seharusnya kami kaum muda yang turun tangan lebih dahulu Pertempuran tadi siang hanyalah penjajakan Untuk mengetahui kekuatan mereka Dan sekarang Saya sudah mengetahui kekuatan mereka Dan kelemahan mereka Sebenarnya kalau Kanda Maharaja tidak menghalang-halangi saya Korban di pasukan kita tidak perlu terjadi Karena saya sendirian pun akan sanggup Meratakan seluruh kekuatan mereka Sekaligus menangkap Rama dan adiknya Untuk bersujud di kaki Kanda Rahwana Jangan tak kabur Sarpa Kenaka Jangan terlalu meremehkan kekuatan lawan Kita harus jujur menilai kekuatan musuh Dengan demikian kita akan selalu waspada Dan membuat rencana pertempuran yang lebih benar Akanku buktikan ucapanku besok Paman Pati Kalian akan terpana melihat kehebatan Sarpa Kenaka Bahwa dia bukan sekedar hiasan di kedaton Aleng Kadireja Sarpa Kenaka yang dari awal memang memiliki dendam Karena suaminya tewas di tangan Rahwana Yang dia anggap penyebabnya adalah Sri Rama Lalu keesokan harinya Dia benar-benar akan menunaikan niatnya itu Hari ini Dendamku untuk menghukum orang-orang yang telah menyebabkan suami-suamiku tewas Akan lunas Mana raja kalian Sri Rama Mana monyet busuk Anoma Keluar semua Aku tidak mau menghadapi coro-coro seperti kalian Terima kasih telah menonton Kesaktian Sarpa Kenaka ternyata bukan omong kosong belaka Hampir semua prajurit Gwakis Kenda yang sudah terlatih Mampu dia kalahkan seorang diri Ayo Mana Anoman Mana Laksmana dan Sri Rama Anggada tunggu Ini tugasku Kenda Izinkan saya untuk menghadapi perempuan cabul itu Hati-hati Bagus Laksmana Ini yang sudah lama ku tunggu Aku akan membalas perlakuanmu Kamu sudah merusak hidungku Menghancurkan kecantikanku Kesaktian Kuku Panca Naka benar-benar sangatlah dahsyat Pendekar sekelas Laksmana pun Hampir tewas tersedot kekuatan Kuku Iblis itu Lijik Bertarunglah secara kesatri ya monyet Terima kasih Anoman Kamu telah menolong saya Kenda Izinkan saya untuk menghadapinya lagi Saya sudah tahu kekuatannya Saya akan membiarkan tubuh saya tersedot Kemudian Saya hujankan Chris ini ke hulu hatinya Kenda Sabarlah Laksmana Saya tahu kehebatan kuku Panca Naka itu Dewata terlalu berlebihan memberikan keampuan kuku itu Sehingga sum sekali ditandingi Alih-alih mau menusuk Tapi tidak bisa tersedot masuk ke dalamnya Binda Apakah kesaktiannya tidak memiliki kelemahan? Menurut petunjuk Dewata Kelemahan Yun dasar perkenalkan Adalah pada kuku Panca Naka itu Kalau mampu dipatahkan Maka dia pun akan perlayak Masalahnya Bagaimana kita bisa mendekatinya Tanpa terkena sedotan kuku Panca itu Iya Itu suatu pekerjaan yang sangat berbahaya Maaf Pisti Prabu Kalau diizinkan Hamba ingin menjajel kesaktiannya Hati-hati Anoman Kamu sudah mendengar Penjelasan dari bibi sana tadi Sudah Pisti Prabu Berangkatlah Anoman Kekuatan utama dalam dirimu Adalah keyakinanmu sendiri Keyakinan itu yang akan mampu mengalahkan Kekuatan sehebat apapun Baik Pisti Prabu Akhirnya Anoman turun tangan Dia adalah penggawa Sri Rama Yang paling sakti mendraguna Selama ini Anoman belum pernah kalah Melawan musuh-musuhnya Hei Mau lari kemana kamu menyebuti Alorang tidur Ah 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 Pada kekuatan buku panjangnya kamu Sarpagenaka Cuma terasa sepriwin di tubuhku Hah? Apa dia bisa lebih keras lagi? Kamu berhasil, Anuman Oh, dan kuku itu menempel pada jempolmu? Iya Hamba sendiri kaget, Gusti Tiba-tiba kuku ini seperti menggigit empu jari hamba Dan tidak bisa dilepaskan lagi, Gusti Lebih sama Maafkan saya, Gusti Prabu karena saya menangis Bagaimanapun juga Dia adalah Yunus saya Orang yang selama ini melindungi dan menyayangi saya Mungkin dia jahat pada orang lain Tapi padaku tidak Saya bisa mengerti di sana Saya hanya melaksanakan tugas sebagai prajurit, Tuhan Tidak apa-apa, Anuman Itu memang tugasnya Saya tanya sih Adalah kekejaman perang itu sendiri Tapi saya sadar Bahwa yang menimpa Yun dan Sarpagenaka adalah karmanya sendiri Ada janji dewata Yang mengatakan Kalau Kuku penyeraka itu terus-menerus digunakan untuk kejahatan Maka dia akan mampu dipotes Dan akan menempel pada orang yang memotesnya Sementara pemiliknya Akan tewas Seraya Wibisana merasakan kesedihan yang sangat dalam Jasad Sarpagenaka pun telah tiba di Alenka Dirja Terlihat Rahwana dan juga keluarganya Tentu sangat murka dan menaruh dendam yang teramat besar Bagi Rama dan pengikutnya Sarpagenaka telah berhasil kita bunuh Artinya kita harus siap untuk menghadapi pembalasan yang jauh lebih hebat Dan lebih kejam Betul Gusti Prabu Saya yakin Ganda Rahwana Pasti akan turun tangan Atau paling tidak Paman Pati Prahasta Kesaktian Paman Prahasta Harus kita waspadai Anoman Bangunlah cucuku Sudah saatnya kamu membebaskan aku dari kutub pasu eyangmu Maaf Siapakah Kusti Dewi Dan kenapa harus hamba yang membebaskan kutuban itu Aku eyang putrimu Anoman Aku ibu dari Anjani Sugriwa dan Subali Sebabakti hamba eyang Gunakan aku Untuk membunuh musuh-musuhmu Anoman yang baru saja bertemu eyang utinya Dia mendapat tugas khusus untuk membebaskan neneknya itu Dari kutub pasu resi gautama Lalu keesokan harinya Pasukan Aling Kadirja Kembali menyerang dengan jumlah pasukan yang lebih besar lagi Ayo rama Maju kamu Bunyit putih Aku tantang kamu berkarung Aku menutup balas kematian Sarban Genaga Gunakan aku untuk membunuh musuhmu Terima kasih cucuku Kamu telah membebaskan eyangmu dari kutub pasu Dan bersambung Saksikan kelanjutan film Karma Pala Ramayana Di channel kesayangan kalian Herman Studio Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Herman Studio Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya